Pakai ini hanya diangkap, Pak. Lihat tangannya, lihat tangannya. Besti, masih ingat kasus asisten rumah tangga yang jadi korban penganiayaan majikan di Bandung Barat, Jawa Barat? Itu lho Besti, asisten rumah tangga yang disiksa dan disekap di dalam rumah, hingga warga harus mengevakuasi korban dengan mencongkel pintu rumah. Besti, pasca menjalani perawatan intensif di rumah sakit Sartika Asih, Bandung, Engkom sebut saja namanya begitu, pulang kampung ke rumah orang tuanya di desa Pangerinan Blubur, Limbangan, Garut, Jawa Barat. Kepulangan Engkom terasa spesial keluarga besarnya, terlebih untuk anak perempuannya. Bahkan saking harunya, anak perempuannya sampai menangis histeris. Besti, tangis haru anak perempuan Engkom makin tak terbendung saat masuk ke dalam rumah. Seakan tidak tega dengan perlakuan yang diterima ibunya tercinta, Anak perempuan Engkom tidak berani mendekati sang ibu, bahkan hanya sekedar untuk memberikan pelukan hangat. Uh, kasihan ya Besti. Dalam keadaan lemah dan lebam di wajahnya, Engkom pulang ke rumahnya di antar petugas medis untuk memulihkan kondisi kesehatan. Dekat dengan keluarga, menjadi pilihan obat yang mujarab untuk memulihkan kembali kondisi psikologisnya. Besti, keluarga yang trauma, berharap mantan majikan anaknya diberikan hukuman yang setimpal. Saya sudah tahu kan kejadian saya diri, jadi saya kan masih ingat, masih nggak mau lah. Kapok. Kapok, yaudah-udah, jangan sampai kerja lagi. Di kampung aja. Besti, ayah Engkom berharap ke depannya bisa memulai usaha sendiri, serta meninggalkan pekerjaan masa lalunya yang sudah merenggut kebahagiaannya.